Halo teman-teman sobat bonsai semua bertemu lagi di channel ini channelnya bonsai pemula ngebolong apa aja kali ini teman-teman saya akan mencari bahan bonsai lagi untuk lokasinya masih di perkebunan sawit milik warga oke teman-teman simak videonya bahan bonsai apa yang akan saya dapat untuk kali ini oh iya teman-teman bagi teman-teman yang baru pertama menemukan channel ini mohon dukungannya tekan tombol subscribe nya aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar bahan bonsai tongkel bahan bonsai, terburu bahan bonsai bersama-sama kita mengeksplor bahan bonsai yang ada di alam nah yang ada di depan saya teman-teman adalah satu bahan bonsai motifnya yang sudah terbentuk oleh alam dengan gaya pelintirannya ini pohon dari pule pipit pule pipit teman-teman salah satu bahan bonsai yang masih jarang dibuat bonsai untuk ciri-ciri dari pule pipit saya pernah upload juga videonya silahkan lihat nanti di link deskripsi kebetulan di tempat kami ini tempatnya bahan bonsai dari pule pipit nah disana teman-teman itu ada bahan bonsai kita lihat bersama-sama seperti apakah motif dan karakternya mudah-mudahan prospek dibuat bonsai dan ini dari jenis iskotria asiatica atau kopi-kopian nah ini dia teman-teman ketemu juga bahan bonsai yang akan kita ambil untuk batangnya ini lumayan besar teman lebih dari sebesar lengan nah ini dia teman-teman untuk motifnya saya paling senang ya kalau dapat ada keroak-keroaknya saya paling senang banget dapat motif seperti ini ada kesentuhannya kayaknya saya tertarik dengan bahan bonsai ini teman langsung aja kita eksekusi kita lihat perakarannya seperti apa kalau sudah kita dongel selamat menikmati 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 selamat menikmati